Halo, Sahabat Adipura, berjumpa dalam channel resmi Adipura Non Sabung, di mana akan dibahas putar ayam siam atau ayam ratu. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu jenis ayam siam, yang baru-baru ini sangat ramai dicari oleh para pecinta ayam hias di Indonesia, yaitu liung hangkao, atau sering kita kenal dengan istilah LHK atau LAK. Namun sebelum kita melanjutkan untuk membahas tentang ayam LHK, jangan lupa subscribe channel kami dan like video ini, agar kita bisa mengikuti informasi seputar ayam siam. Sahabat Adipura, perlu kita ketahui, ketika kita mengatakan, leng, yang berarti kuning, itu disini dimaksudkan untuk warna ayam meliputi warna kuning kemerahan, kuning orange, dan kuning itu sendiri. Kemudian, hangkao, disini adalah berarti ekor putih, jadi ekor putih adalah sebuah ciri khas di terah jenis LHK. Sedikit atau banyak bulu ekor harus berwarna putih setelah berganti, entah itu berganti setelah dari anakan menuju dewasa, maupun setelah mabung, jika ekor ayam ini lebih banyak putih, maka lebih baik, dan membuat ayam nampak lebih indah dan menawan. Yang paling penting dan perlu kita pahami, pada jenis ayam siam LHK secara original, adalah warna dasar tubuh berwarna hitam. Di dalam video ini, bisa kita lihat contoh jenis ayam LHK original. LHK original yang dimaksudkan disini adalah memiliki syarat-syarat minimal ayam siam ini bisa disebut sebagai LHK atau LAK. LHK original pada umumnya akan memiliki warna paru dan kaki yang bersih, walau, memang ada sebagian kecil ayam LHK original yang memiliki warna kurang bersih pada paru, kaki atau hidung. Hal itu tidak menjadi masalah jika kita hendak menggunakannya untuk ternak atau breeding, karena tidak akan semua hasil anakan akan menjadi kurang bersih, malah pada sebagian peternak bahkan hasil anakan bisa lebih bagus dari indukan. Namun jika untuk kontes, hal ini perlu kita perhatikan terkait dengan standar mungkin kurang sempurna. Bentuk muka ayam siam identik dengan kesan halus. Hal ini yang sering kita dapati, mengapa ayam siam nampak berbeda dengan ayam bangkok aduan, atau ayam bangkok yang sering kita jumpai pada peternak di Indonesia. Keduanya memberikan kesan yang sangat berbeda, jika mayoritas ayam bangkok aduan memiliki muka kasar, dan tebal, sehingga memberikan kesan bahwa ayam itu kejam. Maka sebaliknya, ayam siam ini justru memberikan kesan yang halus dan manis. Ciri khas lain yang menambah kesan mengapa ayam ini berbeda, yaitu warna bulunya. Jika kita bandingkan dengan warna, atau sering disebut sebagai ules pada ayam bangkok pada umumnya, maka warna ayam LHK lebih menarik. Warna yang padu, selaras dan cerah jika kita cermati. Itulah mengapa ayam siam menjadi istimewa dan layak sebagai ayam hias. Beberapa tahun terakhir, para penghobi ayam di Indonesia, banyak yang mencari jenis ayam ini, bahkan tidak sedikit pula para peternak yang memang ingin mendapatkan ayam terbaik, mereka membelinya langsung dari Thailand dan Malaysia. Karena keistimewaannya, ayam jenis ini pun tergolong memiliki harga yang tidak murah, harganya di atas jutaan rupiah bahkan hingga puluhan juta rupiah. Para peternak ayam siam pasti ingin menghasilkan yamge terbaik dari peranakannya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk selalu mencari bibit-bibit yang terbaik dan melakukan breeding. Reputasi ayam siam ini tergolong bagus di Indonesia, bahkan banyak para penghobi ayam aduan berpindah dan menekuni ayam siam. Mereka mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk mendapat ayam siam yang bagus. Sahabat Adikura, demikian video kami kali ini. Terus support dan dukung channel ini, agar kita bisa berbagi hal-hal menarik seputar ayam siam. Sampai jumpa dan salam. Terima kasih telah menonton!